Namanya ini Korban bernama Taufik 46 tahun dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu setelah pamit untuk memancing di perairan selumit pantai Tarakan, Kalimantan Utara Setelah sang anak melaporkan ke Mako Basarnas, kota Tarakan Sebelumnya korban pamit dengan anaknya untuk memancing dan memukat ikan dengan menggunakan perahu ketinting Lantaran korban tak ada kabar selama 2 hari, keluarga pun khawatir Ditambah lagi, cuaca di kota Tarakan cukup ekstrim dan banyak melayan yang menjadi korban Keluarga juga menyampaikan jika korban memiliki gangguan pendengaran dan karakternya sangat tertutup Keluarga korban khawatir hingga meminta bantuan untuk melakukan pencarian Tim Sargabungan dari Basarnas, Pol Air Ut, Pol Dekaltara dan Bakamla Tarakan melakukan penyisiran di perairan tersebut Setelah melakukan penyisiran, korban pun berhasil ditemukan dalam keadaan masih hidup dengan membawa kapal ketinting miliknya Tim Sargabungan ke Mako Pol Air Ut untuk diperiksa kesehatannya dan kemudian mengembalikan korban kepada keluarganya Pada pukul 12.55, akhirnya korban berhasil ditemukan tim Sargabungan Pol Air Ut, Bakamla dan juga keluarga korban bahwa korban ditemukan dalam keadaan selamat Korban ditemukan pada saat itu memancing Jadi korban dari keterang informasi, dia memancing menghidap di muara barak di perairan Tarakan Korban langsung dievokasi ke Pol Air Ut, Perikanan Tarakan dan langsung dimintai keterangan dan disuruhkan pencarian ditutup Ardi Biria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur